Hai selamat datang Sobat Traveler di permandian Henda Opa Desa Wawotimu Desa Wawotimu ini merupakan desa yang berada di atas puncak gunung tertinggi di pulau Tomia dan salah satu spot wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan adalah permandian alam Henda Opa pernah gak sih kamu dengar ada orang yang bilang bahwa untuk mencapai segala sesuatu yang indah itu butuh perjuangan yang tidak selalu mudah begitu pula untuk mencapai dan menemukan surga kecil permandian Henda Opa ini untuk mencapai permandian ini para wisatawan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan berliku setelah sampai di desa Wawotimu setiap wisatawan diharuskan melewati jalanan setapak yang kadangkala menanjak juga seringkali menurun dan kini transportasi menuju permandian Henda Opa ini bisa dilalui dengan kendaraan beroda dua kadangkala wisatawan juga menggunakan mobil tapi saya serankan kamu menggunakan kendaraan bermotor karena jalanan yang akan dilewati belum cukup luas untuk dilalui mobil semoga pemerintahan setempat bisa memperlebar jalannya lagi ya biar makin ramai wisatawan yang berkunjung ke sini selamat menikmati di sepanjang perjalanan kamu akan disuguhi dengan pemenangan alami dari kebun-kebun masyarakat sini beserta semak-semak belukar di kiri kanan jalan selamat menikmati 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 selamat menikmati